Pukulan Naga Sakti Jili 17 Terdengar si pendendam Raja Akhirat Kwi Kengtian menghela nafas panjang, lalu katanya, usia lohu sudah mencapai 109 tahun, kehidupan yang kelewat lama kadangkala justru menjemukan, tapi lohu tidak rela kalau disuruh mati karena terkena sergapan orang secara licik. Oleh karena itu, buru-buru aku berangkat pulang ke rumah, aku ingin menggunakan segenap pengetahuanku tentang ilmu pertabiban serta ilmu tusuk jarum untuk menambah kekuatanku, kemudian dengan mengandalkan sisa kekuatan yang kumiliki akan kucari penyergap itu guna membuat perhitungan sekalian melenyapkan bencana dari dunia persilatan, Siapa tahu luka tersebut kambuh kelewat cepat, seandainya tidak berjumpa dengan syauh hiap, maka usahaku selama ini akan sia-sia belaka, setelah berhenti sebentar, dia melanjutkan kembali, ilmu kim kiam kok hiat gi keng chi hoat, ilmu tusukan jarum mas menghimpun tenaga. Telah membuat sisa tenaga murni terakhir yang lohu miliki terpancar keluar walaupun untuk sementara waktu aku tak berakal mati bahkan tenaga dalamku berlipat ganda, tapi seluatnya 10 hari aku akan kehabisan tenaga ibaratnya. Lentera yang kehabisan minyak, dan saat itulah merupakan saat bagi lohu untuk meninggalkan dunia yang fana ini, sekarang TNKHI baru mengerti apa sebabnya secara tiba-tiba semangat si pendendam raja akhirat kuik keng kian bisa berkobar dengan hebatnya, meski begitu ada satu hal yang masih membingungkan hatinya maka tak tahan dia lantas bertanya, lo ciam pual, andai kata kau tidak mempergunakan ilmu kim kiam kok hiat gi keng chi hoat, maka kau bisa, meskipun perkataan itu tidak dilanjutkan, namun apa maksudnya sudah cukup jelas. Dengan cepat tabib sakti itu menjawab, itu berarti aku masih harus menderita selama 100 hari lamanya, sau hiap menurut pendapatmu kera kematian macam apakah yang paling baik mengetahui kalau luka tersebut masih dapat bertahan 100 hari lamanya TNKHI merasa agak lega juga untuk keselamatan So BWLeng Tapi bila teringat kalau tenaga dalam serta kondisi badan So BWLeng tidak seprima keadaan dari kuik keng kian, dia mulai meragukan lagi waktu yang 100 hari itu. Namun kekhawatiran tersebut hanya berlangsung sebentar saja, karena dengan cepat dia telah melimpahkan segenap harapannya pada kakek yang berada di hadapannya sekarang. Maka dengan cepat dia memusatkan perhatiannya untuk berpikir bagaimana caranya menjawab pertanyaan terakhir dari kuik keng kian itu. Dengan kening berkerut katanya kemudian, menurut pendapat Boampua, keputusan Lociampua untuk beradu jiwa dengan gembong iblis itu dalam waktu 10 hari bukanlah suatu kera yang tepat mendengar jawaban tersebut, si pendendam raja akhirat kuik keng kian menjadi tertegun. Sao Hiap, jelaskan perkataanmu itu. Tahukah Lociampua, keparat manakah yang telah melukai dirimu itu? Tanda tanya agaknya Sao Hiap telah menyinggung tadi, dia adalah Wan Im Sin Ang hanya saja lo kurang jelas manusia macam apakah Wan Im Sin Ang tersebut. Dengan memergunakan kesempatan itu, TNKH lantas menerangkan garis besar tentang gembong iblis itu. Akhirnya dia menambahkan lagi, selain berhati keji dan banyak akal muslihatnya, gembong iblis tua itu pun pandai sekali ilmu menyaruh buka, jangan toh batas waktu 10 hari amat singkat sehingga harapan Lociampua untuk menemukan dirinya amat minim, sekalipun bisa berhadapan buka dengannya juga belum tentu bisa membedakan asli atau tidaknya orang itu. Tolong tanya Siampua. Bila berada dalam keadaan seperti ini bagaimanakah Kero Lociampua untuk bertarung melawannya, bila 10 hari sudah lewat dan Lociampua tidak berhasil menemukan sasarannya, kau akan mati sambil menanggung dendam. Aha, kematian semacam itu benar-benar suatu kematian yang sama sekali tidak berharga berubah juga mukasi pendendam Raja Akhirat Kuik Keng Tian setelah mendengar perkataan itu, sambil menghela napas katanya kemudian, Aai, kalau begitu lagi-lagi lo salah berpikir, lantas bagaimana baiknya sekarang harap Lociampua memberitahukan kepadaku dimanakah si Toan Kim Hong itu bisa didapatkan, dengan kuda hitam pemberian Lociampua. Siapa tahu kalau dalam 10 hari mendatang Buampua dapat kembali kemari setelah berhenti sebentar, dia pun mengemukakan pula maksud hati sendiri. Selain itu, Buampua sendiri juga membutuhkan si Toan Kim Hong tersebut untuk menyembuhkan luka seorang gadis, jadi, tindakan Buampua ini boleh dibilang sekali tepuk dua lalat, harap Lociampua jangan memikirkannya di dalam hati, Oha, kalau begitu sau hiap datang mencari lohu karena hendak menolong gadis itu? Tapi heran, sejak lohu pura-pura mati dan mengasingkan diri di sini, jarang sekali ada yang mengetahui kalau lohu masih hidup? Kenapa kau bisa menemukan tempat ini? TNKHI segera menceritakan kembali bagaimana Pek Leng Sian Juso BW Leng terluka dan bagaimana Ketua Kek Pang si pengemi sakti bermata hari Mau Cugo Anpo memberi petunjuk kepadanya agar pergi ke Bukit Huan Keng San. Padahal si pengemi sakti bermata hari Mau Cugo Anpo sendiri tidak tahu kalau si pendendam Raja Akhirat belum mati dan tinggal di situ. Ia bisa berkata demikian karena ia pernah mendengar kalau tabib sakti itu berasal dari wilayah sekitar sana, itulah sebabnya dia lantas menyebutkan nama Bukit Huan Keng San siapa sangka petunjuk yang mengawul itu ternyata secara kebetulan menunjukkan tempat yang benar. Aha betul seru pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian tiba-tiba, sudah pasti budak dari keluarga Ting menyaksikan kuda hitam milik engkau tioknya berada bersamamu maka dia lantas membocorkan rahasia lohau, betul-betul kurang ajar tampaknya dia menjadi marah, tapi kemudian gumamnya kembali. Tapi, budak yang cerwet itu pun tidak mengetahui alamatku yang pasti sambil tertawa tiengkahi lantas berkata, padahal Lociampu sendiri yang memberi petunjuk kepada Boempual, harap kau jangan salahkan Nona dari keluarga Ting, apa maksud perkataan itu seru Kwi Keng Tian agak tertegun. Bukankah Lociampu telah menghadiahkan seekor kuda berbulu hitam buat Boempual, mendengar perkataan itu, si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, 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 rupanya binatang itu yang menghantar Sau Hiap sampai ke sini, betul-betul takdir namanya. Ye'ah, coba kalau aku tidak menghadiahkan kuda itu kepadamu, bagaimana mungkin aku bisa berjumpa dengan Sau Hiap hari ini, dan mana mungkin kau bisa menyelamatkan jiwa lohu setelah berhenti sebentar, kembali dia berkata, Tentunya Sau Hiap sudah berapa hari tinggal di sini, bukan? Mengapa kau begitu sabar menunggu hingga hari ini sejak Boempual mendapat hadiah kuda hitam dari Lociampuwa? Aku telah balik kemari tetapi berhubung Lociampuwa belum juga kembali maka untuk membunuh waktu, aku telah membaca buku pertabiban milik Lociampuwa yang berada di rak buku itu, dulu kau pernah belajar ilmu pertabiban dari siapa dulu Boempual? Sebelum pernah belajar ilmu pertabiban, pengetahuan ilmu pertabiban yang Boempual miliki sekarang berasal dari kitab bacaan milik Lociampuwa, mendengar perkataan itu, si pendendam Raja Akhirat Kwi Kengtian tertawa terbahak-bahak. Haaah, 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 pengetahuan ilmu pertabiban? Kau maksudkan pengetahuan? Di kolong langit dewasa ini mungkin tak akan dijumpai orang ketiga yang memiliki pengetahuan tersebut. Kejut dan girang TNKHI setelah mendengar perkataan itu, ujarnya kemudian, apakah Boampuwa telah si pendendam Raja Akhirat Kwi Kengtian tidak mempedulikan ucapan dari anak muda itu lagi, terdengar ia bertanya, apakah Sauhiap telah hafal dengan semua ilmu pertabiban yang Loho miliki? Tapi bukan saja TNKHI sudah hafal dengan semua ilmu pertabiban tersebut, bahkan sudah memahaminya pula. Meski begitu, di mulut dia tetap merendah, ya, kalau dipaksakan memang Boampuwa sudah hafal semua, rasa kaget bercampur kagum segera menghiasi wajah Kwi Kengtian, dengan sorot metu yang memancarkan cahaya aneh, katanya, bagian obat-obatan merupakan bagian yang paling susah untuk dihapalkan, Satu-satunya murid Lohu Seng Tioksian sudah terhitung manusia pintar yang berbakat dalam pandangan Lohu, tapi untuk mempelajari kitab pengobatan itu, dia membutuhkan waktu selama setahun sebelum berhasil menguasainya, sedang sekarang Sauhiap cuma membutuhkan waktu belasan hari saja sudah dapat hafal, kalau bukan menyaksikan dengan metu kepala sendiri, sampai robek pun mulut orang untuk membicarakan soal ini. Lohu pasti tak akan percaya. Aai, dari sini dapat diketahui kalau kemampuan Sauhiap masih sepuluh kali lipat lebih hebat daripada muridku, sekarang TNKHI baru tahu kalau Seng Tioksian adalah murid dari kaget ini, andai kata dia tahu akan hal itu, mungkin tak nanti ada penemuan aneh yang bakal dialaminya seperti sekarang ini. Agak rikuh juga TNKHI mendengar pujian orang, buru-buru serunya merendah, Saudara Tioksian gagah perkasa dan pandai, dia adalah naga di antara manusia, mana mungkin Bu Ampua dapat menandinginya, jika kau tak mampu melebihi muridku mengapa Lohu hadiahkan kuda berbulu hitam itu kepadamu. Kedua orang itu segera saling berpandangan sekejap, lalu tertawa terbahak-bahak. Saat itulah si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian baru menerangkan kalau si Toan Kim Hong merupakan benda mestika milik Sim Ji sini di Bukit Bugisan dari Oulam menuju ke Bugisan mencapai 2.000 li perjalanan, itu berarti bolak-balik mencapai 4.000 li sekalipun ada kuda hitam yang bisa berlari cepat mustahil dalam 10 hari saja bisa balik kembali ke situ. Mengetahui keadaan tersebut, T.N.K.H.I. menjadi terbungkam dan tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya si pendendam Raja Akhirat Kwi Keng Tian berlagak seakan-akan tidak melihat, sambil tersenyum dia lantas menyuruh anak muda itu berangkat. T.N.K.H.I. segera mempersiapkan kuda hitam pemberian dari Kwi Keng Tian itu, baru akan berangkat. Kakek itu memanggilnya lalu sambil menyerahkan sejilid kitab berwarna kuning, dia berkata, Kitab Ih Keng ini merupakan kepandayan terakhir yang Lohu miliki, dengan kecerdasan dari Sau Hiap sudah pasti kau dapat menguasai kepandayan itu secara sempurna, silahkan Sau Hiap terima untuk mempelajari. Mendengar itu, T.N.K.H.I. lantas berpikir, kitab ini merupakan hasil karya dari segenap kepandayan yang dimilikinya, ilmu tersebut lebih pantas kalau diwariskan kepada muridnya, sedang aku bukan sanak bukan keluarga dengannya, masa kitab tersebut mesti ku terima berpikir demikian, dia lantas mengambil suatu keputusan dalam hatinya, Bila berjumpa dengan Seng Tioksian di kemudian hari maka kitab tersebut akan dikembalikan kepadanya. Itulah sebabnya tanpa banyak berbicara lagi, dia segera menerima pemberian kitab itu. Kemudian setelah menghibur Kui Keng Tian dengan beberapa patah kata, ia segera berangkat meninggalkan tempat itu. T.N.K.H.I. berangkat terlalu tergesa-gesa, bukan saja dia tak bertanya jelas kisah Kui Keng Tian hingga menderita luka, bahkan. Dia pun lupa memberitahukan kepadanya bahwa ia telah menemukan sesosok mayat orang tua dan membiarkan panah pendek beracun itu tetap di atas meja baka. Keteledorannya itu entah bakal menimbulkan beberapa banyak kesulitan lagi baginya di kemudian hari? Bugisan terletak di Provinsi Hokian di sebelah selatan Kersidenan Tiongsan. Pegunungan itu memanjang beratus-ratus li dengan puncak Seng Yang Hang sebagai pepuncak tertinggi. Di atas puncak itulah terdapat sebuah kuil yang bernama Seng Sim An. Ketua kuilnya tak lain adalah Sim Ji Sini, di Kono Merwahid, di Kolong Langit. Kalau dulu di dalam kuil itu hanya berdiam dua orang saja, kecuali Sim Ji Sini hanya ada seorang nyonya tua yang bertubuh tinggi besar dan berambut putih. Maka sekarang dari dua menjadi tiga, sebab di situ telah bertambah lagi dengan Nona Ciu Tintin. Hari kedua setelah Sim Ji Sini membawa pulang Ciu Tintin, secara resmi, dia telah menerima gadis itu sebagai muridnya. Setelah mempunyai ahli waris, tak terlukiskan lagi rasa gembira Sim Ji Sini, tapi yang membuat Ciu Tintin tidak habis pikir adalah kegembiraan si nenek berambut putih yang beberapa kali lipat melebih Sim Ji Sini. Di samping itu, ada satu hal lagi yang tidak dipahami Ciu Tintin yakni hubungan antara nenek berambut putih itu dengan Sim Ji Sini. Terhadap Niko tersebut, sikap nenek berambut putih itu luar biasa hormatnya, sedangkan Sim Ji Sini juga amat menaruh hormat kepada si nenek. Hal ini membuat hubungan mereka bagaikan ibu dan anak, seperti juga hubungan majikan dengan pembantu. Ciu Tintin mendapat perintah untuk memanggil nenek berambut putih itu sebagai bunai-nai, nenek bu, oleh karena itu dia hanya tahu kalau nenek itu si bu, tapi kecuali itu dia tidak tahu apa-apa. Ada kalanya dia pun menanyakan hal ini kepada mereka, namun tiada sesuatu hasil pun yang diperoleh. Sim Ji Sini pernah makan buah tiang kim ko maka ia nampak amat muda sekali sehingga mirip adiknya Ciu Tintin. Buah tiang kim ko adalah buah yang dihasilkan oleh si Toan Kim Hong setiap seratus tahun, konon belakangan ini kembali ada sebiji buah yang sudah hampir masak. Dari sini dapat diketahui kalau Sim Ji Sini makan buah tiang kim ko tersebut pada seratus tahun berselang atau dengan perkataan lain, usianya sekarang sekitar seratus sepuluh sampai seratus dua puluh tahunan. Menurut rencana dari kedua orang Ciampo itu, buah tiang kim ko yang hampir masak itu akan diberikan untuk Ciu Tintin. Padahal semenjak tiba di Bukit Bugisan, Ciu Tintin sudah makan banyak ragam obat mustajab, meski hanya dalam waktu bulan saja, namun kemajuan tenaga dalam yang diraihnya sudah tak terlukiskan dengan kata-kata, itulah sebabnya dia tidak terlalu memperdulikan soal buah tiang kim ko tersebut. Sekarang satu-satunya persoalan yang menjadi beban dalam pikirannya adalah sikap adik yang kepadanya, dia mempunyai alasan untuk mendendam kepadanya, namun rasa benci itu tak dapat mengalahkan rasa cintanya yang tebal, hingga saat itu dia berdiri melamun di balik kabut sambil membayangkan kekasihnya itu. Tampaknya dia sudah begitu kesem-sem sehingga lupa daratan. Mendadak Bu Nainai melompat keluar dari balik kuil dan melompat ke belakang tubuh Ciu Tintin, kemudian sambil mementangkan kelima jari tangannya mencengkeram bahu kanan gadis itu. Serangan dari Bu Nainai dilakukan secepat kilat dan tanpa menimbulkan sedikit suara pun, tampaknya cengkeraman itu segera akan bersarang di atas bahu gadis itu. Mendadak Ciu Tintin miringkan bahu kanannya sehingga cengkeraman Bu Nainai meleset, dengan cepat nenek itu merubah ancamannya dengan membabat pinggang si Nona. Namun Ciu Tintin kembali tidak bergeser, tangan kanannya mendadak di balik ke belakang mencengkeram urat nadi pada pergelangan tangan Bu Nainai dengan jurus Huan Kian Kim Lian sambil membalik menggulung kaki. Bagus puji Bu Nainai, tampaknya kewaspadaanmu makin lama semakin hebat sambil berseru ya lantas mundur sejauh lima depan dan tertawa terkekeh-kekeh. Rupanya Bu Nainai hanya bermaksud untuk menjajal kepandayan silat dari Ciu Tintin saja. Gadis itu segera berpaling sambil berseru manja, Nenek, kau selalu tidak memberi kesempatan kepada Tinji untuk merasakan ketenteraman Tintin, kata Bu Nainai sambil tertawa, berbicara lah terus terang, benarkah pikiranmu pada saat ini setenang air telaga Ciu Tintin segera menundukkan kepalanya dengan tersipu-sipu, merah padam selembar pipinya. Sambil tertawa keras kembali Bu Nainai berkata, keadaanmu persis seperti keadaan suhumu dikala masih muda dulu, apa yang terpikir dalam hati pasti terasa jelas di atas wajahnya, Bu Nainai, kau lagi-lagi hendak mengatai soal diriku di belakang orang tanda seru tiba-tiba dari balik kuil berkumandang suara teguran yang merdu. Meski sudah tua ternyata sikap Bu Nainai seperti anak kecil saja, ia segera membuat muka setan dan buru-buru menarik tangan Ciu Tintin seraya berkata keras, Tintin, mari kita melihat apakah buah tiang kimko sudah matang atau belum, dua orang dengan membentuk menjadi sesosok bayangan manusia langsung meluncur ke belakang bukit sebelah timur. Setelah melewati sebuah tebing yang terjal, mereka langsung menuju puncak Samyang Hong. Puncak Samyang Hong menjulang tinggi ke angkasa, pada puncak mana terdapat sebidang tanah datar seluas lima kaki, di tengahnya terdapat sebuah kolam berair jernih, di tengah kolam terdapat sebatang tumbuhan dengan sembilan lembar daun berwarna biru, di antara kesembilan lembar daun tadi terdapat sebatang putih berwarna putih keperak-perakan dengan di ujungnya tumbuh sebiji buah berwarna merah. Bu Nainai dan Ciu Tintin berdiri berjajar di tepi telaga, sambil menuding ke arah buah mana, nenekmu berkata, kurang lebih masih ada lima jam lagi buah tiang kimko itu akan berubah menjadi hijau, Ciu Tintin jadi amat keheranan, serunya, masa setelah menjadi merah dapat berubah jadi hijau, kalau tak dapat berubah menjadi hijau masa namanya tiang kimko. Satu-satunya perbedaan antara tiang kimko dengan buah yang lain adalah buah itu baru menjadi matang bila sudah berubah warnanya menjadi hijau, selain dapat membuat orang menjadi awet muda, apakah buah tiang kimko mempunyai kasiat untuk mengembalikan yang tua menjadi muda kembali tentu saja sahut nenek bu sambil tersenyum. Ciu Tintin segera tertawa merdu. Kalau begitu aku tak akan makan buah tiang kimko ini sahutnya cepat. Hei, rencana apalagi yang sedang kau susun seru nenek bu kemudian dengan wajah tercengang. Aku tahu, seandainya Tintin tidak naik gunung, suhu pasti akan memberikan buah tiang kimko tersebut buat kau orang tua, coba bayangkan kedatangan Tintin justru menambah kesulitan untuk kau orang tua, malah sekarang hendak merampas buah tiang kimko milikmu lagi, sekalipun Tintin masih muda dan tak tahu urusan juga tak akan melakukan perbuatan seperti ini, pokoknya Tintin sudah bertekad tidak akan makan buah tiang kimko tersebut, sewaktu mengutarakan ucapan tersebut, Ciu Tintin berbicara dengan wajah sungguh-sungguh dan nada cepat lagi gencar, sama sekali tidak memberi kesempatan kepada nenek bu untuk menimbrung. Sekalipun demikian, nenek bu telah dibuat terharu sekali oleh ketulusan hati Ciu Tintin sehingga air matanya jatuh bercucuran dengan deras. Sambil membelai rambut Ciu Tintin dengan penuh kasih sayang, serunya dengan suara lirih, Oha, anak baik, anak baik ketika Ciu Tintin sudah menyelesaikan kata-katanya, dengan suara parau dia baru berkata, Nak, nenek tahu kalau hatimu sebaik hati gurumu, tapi kau pun harus tahu usia nenek sudah hamat tua bila saat ajalku sudah tiba, jiwaku pasti akan melayang meninggalkan raga. Betul buah tiang kimko merupakan buah yang mustika dan tak ternilai harganya, akan tetapi tak dapat menambah usia seseorang. Oleh karena itu, meski buah tiang kimko dianggap benda yang langka di dunia ini, dalam pandangan nenek justru tak ada harganya, pada mulanya ketika aku hendak memberikan buah tiang kimko tersebut padamu, entah berapa banyak perkataan yang mustiku ucapkan guna membujuk gurumu, sekarang kau lagi-lagi menggunakan kera yang sama untuk membujukku, tampaknya kehidupan aku si nenek di dunia ini selain hanya bisa membonceng ketenaran orang. Kesempatanku untuk menunjukkan rasa baktiku kepada orang lain pun tak punya, Aai, lebih baik aku cepat-cepat mampus saja, sehabis berkata, dia benar-benar akan terjun ke air telaga berwarna biru yang tak terukur dalamnya itu. Dengan cemas ciu Tintin segera menarik tangannya sambil berteriak keras, Nenek, nenek kau orang tua tak boleh mati, Tintin ucapakan banyak terima kasih dulu atas maksud baikmu itu. Nenek bu segera menarik kembali gerakan tubuhnya seraya tertawa terbahak-bahak. Haah, 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 anak tin, kau kira nenek benar-benar memiliki kepandayan untuk terjun ke dalam air telaga ini nenek, jadi kau bukan sungguhan hendak mati seru ciu Tintin agak tertegun. Asal kau bersedia makan buah tiang kimko tersebut, Tentu saja nenek tak ingin mati sekarang ciu Tintin baru tahu kalau ia sudah ditipu oleh nenek bu, dengan manja segera serunya, Nenek jahat, nenek jahat, Tinji tak mau menggubris dirimu lagi, berbicara yang sebenarnya, kata nenek bu dengan wajah serius, air suci langit biru bukan sembelarangan air, benda apapun jangan harap bisa mati di sana. Ciu Tintin menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, ia tidak habis mengerti apa yang dimaksudkan nenek bu, sementara otaknya masih berputar kencang, mendadak dari atas langit meluncur datang seekor burung bangau berwarna abu-abu yang luncur di atas air telaga tersebut. Sambil menuding ke arah burung bangau itu, nenek bu segera berkata lagi, Anak Tin, coba kau lihat suatu peristiwa aneh akan segera kau saksikan, Ciu Tintin segera mengalihkan sorot matanya untuk memperhatikan burung bangau itu, tampaklah burung itu sewaktu terbang di atas telaga Kim Hong Leng Suan, mendadak seperti terhadang oleh segulung tenaga tak berwujud yang amat kuat, ternyata ia tak mampu terbang untuk melintasinya. Burung bangau itu bertindak cukup cekatan, mendadak ia miringkan tubuhnya ke samping membuat satu gerakan busur, begitu menghindari dari wilayah sekitar telaga Kim Hong Leng Suan tersebut, ia terbang lagi membumbung ke angkasa. Ciu Tintin yang menyaksikan kejadian itu hanya berdiri tertegun belaka, dia tak berferhasil memahami arti dari kesemuanya itu. Sementara Ciu Tintin masih melongot, mendadak nenek bu mengerahkan tenaganya mendorong Ciu Tintin ke belakang, dalam keadaan tak siap dan lagi tenaga dorongan itu sangat kuat, gadis itu tak sanggup berdiri tegak lagi, dengan cepat ia jatuh terjengkang ke dalam telaga. Terpaksa Ciu Tintin harus memejamkan matanya rapat-rapat sambil bersiap sedia mandi dalam air telaga itu. Siapa tahu, sewaktu tubuh Ciu Tintin hampir terjatuh ke tepi telaga tadi, seakan-akan membentur selapis dinding hawa murni yang lunak, tubuhnya segera memental balik kembali. Yang aneh adalah tenaga pantulan itu ternyata persis telah mementalkan kembali tubuhnya ke tempat semula. Dengan keheranan Ciu Tintin lantas bertanya, sebetulnya apa yang telah terjadi sejak dulu, di atas air telaga Kim Hong Leng Suong tersebut sudah terdapat semacam hawa lunak yang amat kuat untuk melindungi sekeliling telaga tersebut, bagaimanapun lihainya seseorang, jangan harap bisa mendekati tempat tersebut, kalau manusia tak bisa masuk ke dalam sana, lantas bagaimana kira kita untuk bisa memetik buah tiang Kim Ko tersebut inilah satu kemujijatan yang diciptakan oleh Tian Alam Semesta ini sahut Nenek Bu. Setelah berhenti sejenak, ketika dilihatnya Ciu Tintin tidak menimrung, ia menyambung lebih jauh, untuk menembusi hawa murni pelindung telaga tersebut guna mengambil buah tiang Kim Ko, hanya ada satu saat yang singkat. Dapat dilakukan, bila saat mana bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya maka buah tiang Kim Ko baru bisa didapat, bila waktunya sudah lewat maka itu berarti harus menunggu orang yang pernah makan buah tiang Kim Ko untuk memetikan. Sebab terhadap orang yang pernah makan buah tiang Kim Ko, hawa sakti pelindung telaga tersebut tak bisa mewujudkan kekuatannya. Anak Tin ingin memetik sendiri buah tiang Kim Ko tersebut, harap Nenek Suka memberitahukan kepada anak Tin pada saat yang bagaimanakah aku baru bisa menembusi pertahanan hawa sakti tersebut, pada saat buah tiang Kim Ko akan menjadi masak, hawa sakti lengsuon cengkahi tersebut akan kehilangan kekuatannya, Ciu Tin Tin yang berotak cerdas lagi cermat segera termenung, sambil berpikir sebentar kemudian katanya, seberapa singkatkah hawa murni lengsuon cengkahi itu kehilangan kekuatannya anak Tin, kau memang cermat sekali, hal ini memang merupakan suatu hal yang sangat penting, sebab saat hawa sakti lengsuon cengkahi, kehilangan kekuatannya hanya berlangsung amat singkat. Kurang lebih hanya satu atau dua kali lompatan orang biasa, sedemikian singkatnya waktu tadi hingga sukar rasanya untuk dihitung secara tepat, diam-diam Ciu Tin Tin lantas memperhitungkan waktu satu lompatan dari manusia biasa, walaupun seseorang memiliki tenaga dalam yang amat sempurna pun waktu sesingkat itu hanya bisa digunakan untuk menyeberangi telaga, padahal untuk mengambil buah tiang kimko tersebut seseorang musti melambung di udara. Namun untuk hal itu bukan suatu masalah buat Ciu Tin Tin, sebab baginya melakukan gerakan melambung hanya merupakan suatu perbuatan yang gampang sekali. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana menggunakan waktu yang setepatnya sehingga tidak sampai mengalami kegagalan, karena kunci dari kesuksesannya terletak pada penggunaan waktu yang tepat. Menyaksikan Ciu Tin Tin termenung belaka tanpa berbicara, nenek bu segera menegur sambil tertawa, anak Tin, apakah kau telah berhasil menemukan care yang baik didengar dari nada ucapan tersebut? Seolah-olah dia sedang berkata begini, menyerah saja kalau tidak bisa menemukan care yang baik biar nenek yang memberitahukan kepadamu, mendadak berkilat tajam sepasang metu Ciu Tin Tin, katanya tiba-tiba, anak Tin telah berhasil menemukan suatu care untuk mengendalikan soal waktu, hanya ada satu hal yang kurang kupahami, harap nenek suka memberi petunjuk, dalam hal yang mana kau tidak mengerti. Katakan saja dengan terus terang ucap nenek bu sambil tertawa. Dikala buah tiang kim ko hendak masak, gejala istimewa apakah yang akan terlihat? Dan jaraknya dengan waktu yang amat singkat itu selisih berapa lama bila buah tiang kim ko akan masak, warnanya dari merah akan berubah menjadi putih, putih bercahaya keperak-perakan, kurang lebih setengah perminum teh kemudian warnanya baru akan berubah menjadi hijau dan masak. Ciu Tin Tin tidak berbicara lagi, dia lantas mematahkan sebatang ranting dan ditutulkan ke arah lapisan tenaga sakti itu, sewaktu menyentuh dengan kekuatan mana ranting tersebut segera memantul dan tak mampu bergerak lagi. Ciu Tin Tin mencobanya beberapa kali lalu baru berkata, anak Tin sambil menghimpun tenaga dalam siap melakukan gerakan, ranting tersebut kutempelkan terus di atas hawa sakti hu. Swan Cheng KHI, asal tenaga pelindung itu lenyap, anak Tin akan segera mengetahui jika saatnya telah tiba, pada waktu itulah tenaga yang telah kupersiapkan akan segera kukerahkan guna memetik buah tadi, aku rasa care ini pasti tidak akan meleset, care semacam itu sesungguhnya amat sederhana, justru karena kesederhanaannya seringkali dilupakan orang, maka jarang sekali ada yang bisa menemukan care tersebut. Begitu selesai mendengar ucapan tadi, dengan gembira nenek bu segera memuji, anak Tin, caramu itu persis seperti care yang digunakan suhumu untuk mengambil buah tiang kimko di masa lalu, tak kusangka kalau kau dapat menemukannya mendadak nenek bu menemukan sesuatu, dengan wajah tegang segera serunya lagi, anak Tin, coba kau lihat, warna merah dari buah tiang kimko itu sudah makin tawar, ternyata sementara mereka berbicara, warna buah tiang kimko itu sudah hampir berubah menjadi, Ciu Tintin segera mempersiapkan gerakannya seraya berkata, nenek bu, coba kau lihat anak Tin akan memetik buah tiang kimko itu dengan muda nenek bu tertawa, nenek ucapkan semoga kau, belum habis dia berkata, mendadak dari atas puncak di seberang sana melayang turun seorang kakek jelek berbaju serba hitam, bukan saja kakek itu mengenakan pakaian warna hitam, bahkan wajahnya pun berwarna hitam pula, di tangannya juga membawa sebatang ranting, sambil berdiri tak berkutik di tepi telaga ia tidak berbicara, tapi gayanya persis menirukan gaya dari Ciu Tintin, rupanya saking asyiknya nenek bu, berbincang-bincang dengan Ciu Tintin, mereka sama sekali tidak menyangka kalau di seberang bukit itu bersembunyi seseorang, tapi kalau dilihat dari kemampuan orang berbaju hitam itu untuk mengelabdobui ketajaman metu dan pendengaran nenek bu serta Ciu Tintin dapat diketahui kalau kepandaian silat yang dimilikinya sangat lihai, dalam keadaan seperti ini mustahil bagi Ciu Tintin untuk turun tangan menghadapi kakek berbaju hitam itu, terpaksa ia berlagak seakan-akan tidak melihat dia dan memusatkan perhatiannya untuk menunggu datangnya saat yang dinanti-nantikan, sebaliknya nenek bu merasa gusar sekali sambil tertawa dingin ia segera menerjang ke depan, teriaknya, setan hitam, siapakah kau? hayo cepat menggelinding pergi dari tempat ini, sepasang telapak tangannya segera didorong ke depan, angin pukulan yang amat kuat dengan cepat menggelundung ke arah kakek berwajah hitam tersebut. Meski di luar berwajah bengis, nenek bu tidak berniat melukai orang, maka meski angin pukulannya kencang, serangan tadi hanya gertak sambal belaka. Walaupun begitu, perlu diketahui Bu Nainai adalah seorang jago yang berilmu tinggi sekalipun kepandaian silatnya agak selisih bila dibandingkan dengan sim jis ini, namun selisihnya tak banyak, betul cuma gertak sambal belaka, namun kakek bermuka hitam itu juga tak akan tahan. Aneh bila ia tak sampai tergulung jatuh ke bawah bukit. Tapi dibilang aneh, kenyataannya memang aneh, kakek bermuka hitam itu cuma tertawa melulu, membalas pun tidak akan tetapi ketika angin pukulan dari Bu Nainai menggulung di atas badan kakek jelek itu, tahu-tahu kekuatannya punah. Jangankan melukai, mengibarkan ujung bajunya pun tidak. Kontan saja Bu Nainai merasa seperti kehilangan muka, dari malu dia jadi marah, segera bentaknya keras-keras. Tenaga dalam yang amat sempurna, coba kau rasain sebuah pukulan lagi. Kali ini dia menghimpun tenaga dalamnya mencapai 10 bagian lebih, lalu dilontarkan ke depan. Walaupun disertai kekuatan sebesar 10 bagian, dalam kenyataan serangan itu malah sama sekali tak menimbulkan suara seolah-olah suatu serangan tipuan belaka. Tampak paras muka kakek bermuka hitam itu menunjukkan suatu perubahan yang sangat aneh, tiba-tiba dia berguman, yaa, bagaimanapun juga aku memang terbiasa kau hajar, dihajar sekali lagi pun tidak menjadi soal ucapan itu amat ringan seakan-akan tak pernah terjadi peristiwa semacam itu saja, seperti serangan yang dilepaskan Bu Nainai tadi memang cuma serangan kosong saja. Berkilat sepasang metu Bu Nainai menyaksikan kejadian itu, timbul perasaan sangsi di atas wajahnya, dia bukannya sangsi akan kesempurnaan tenaga dalam yang dimiliki kakek berwajah hitam itu melainkan sangsi atas ucapannya. Perkataan tersebut telah mengingatkannya akan seseorang, sebab hanya orang itu saja yang akan mengutarakan kata-kata semacam itu kepadanya. Tapi, kakek bermuka hitam itu sama sekali bukan orang yang dipikirkan, sebab itu mau tak mau dia harus putar otak untuk memikirkan persoalan ini sedang matanya berusaha untuk memperhatikan wajahnya. Mendadak dengan wajah berubah hebat dia menghampiri kakek bermuka hitam itu dengan sempoyongan, lalu dengan wajah tegang, serunya, kau, kau, berhenti tiba-tiba kakek bermuka hitam itu membentak keras, jangan datang kemari, sebab dengan begitu justru akan mencelakai dirimu sendiri. Bu Nainai benar-benar berhenti, tapi katanya lagi dengan suara tergagap. Dengan mendengar ucapanmu itu, aku semakin dapat memastikan kalau kau benar-benar adik Im, Benar, siyaute memang Bu Im, saudaramu yang telah toaci anggap mampus sejak dulu, sahut si kakek bermuka hitam dengan sikap yang jauh lebih lemah. Bu Nainai segera dipengaruhi oleh luapan emosi, teriaknya dengan setengah melengking, kau, kau, mengapa kau bisa berubah menjadi begini rupa Bu Im menghela napas panjang. A-a-ai, oleh karena siyaute harus melatih semacam sinkang yang maha dasyat, aku harus membuat sejenis obat, dasar sial aku salah mencampurkan bahan obat itu sehingga jadi beginilah mukaku, mengapa kau hendak melatih ilmu hikang tersebut? Bu Nainai bertanya dengan rasa khawatir. Sebab siyaute ingin mencari suatu kesempatan guna memenangkan cici. Di mendengar perkataan itu, Bu Nainai merasa semakin sedih, segera ujarnya, saudaraku, maksud hatimu kelewat mendalam, apakah kau telah menganggap cici-mu sebagai musuh besarmu? YAA, siyaute telah salah melangkah sehingga menyesal pun tak ada gunanya, aku mohon enci suka memandang atas hubungan persaudaraan kita untuk menolong diri siyaute, bantuan apakah yang dapat ku berikan Bu Nainai tanpa keragu-ragu. Siyaute mohon kepada cici agar mau menghadiahkan buah tiangkimko tersebut kepadaku, agar racun yang mengeram dalam tubuhku bisa punah dan wajah asli ku pulih kembali Bu Nainai hanya menundukkan kepalanya tidak menjawab, jelas timbul pertentangan di dalam hatinya. Rupanya Bu Nainai dengan adik kandungnya Bu Im sejak kecil sudah mempunyai hubungan persaudaraan yang akrab, hanya dalam hal ilmu silat Bu Im selalu mengagumi kehebatan encinya, dengan segala daya dan upaya dia tak pernah berhasil memenangkan dirinya. Sebaliknya Bu Nainai amat menyayangi adiknya, dalam hal apapun dia selalu mengalah kepadanya, tapi justru hanya dalam ilmu silat ia enggan mengalah, setiap kali pertarungan berlangsung, rasa ingin menangnya selalu meliputi benaknya sehingga ia tak pernah bermaksud untuk mengalah. Itulah sebabnya, Bu Im tak pernah meraih keuntungan apa-apa di tangannya. Kemudian, dikarenakan suatu kejadian kakak beradik ini harus hidup terpisah tapi setiap 5 tahun sekali mereka berdua pasti melangsungkan sekali pertarungan, hingga 60 tahun berselang, ketika Bu Im sekali lagi menderita kekalahan di atas bukit Bugisan, mulai saat itulah dia tak pernah lagi datang mencari Bu Nainai untuk beradu kepandayan. Dalam keadaan begini, Bu Nainai tentu saja kehilangan kabar beritanya, puluhan tahun lewat tanpa terasa, siapa tahu akhirnya mereka harus bersuah kembali dalam keadaan seperti ini, tak heran kalau Bu Nainai dibuat serba salah. Pertentangan batin yang hebat segera berkecamuk dalam dada Bu Nainai, sampai lama kemudian dia baru mengambil keputusan tegas, katanya dengan cepat, adik Im, tahukah kau bahwa aku tak dapat meluluskan permintaanmu itu Bu In nampak agak kecewa. Kau khawatir kalau ilmu silatku jauh melampaui kemampuanmu katanya segera. Aku tahu, ilmu silatmu sudah jauh melampaui diriku, hal ini sudah terbukti dengan jelas dalam kegagalanku melepaskan dua buah serangan tadi, itulah ilmu pukulan Hualek Sin Kang yang baru saja si Yau tekuasai sekulung senyuman bangga segera menghiasi wajah Bu Im. Hualek Sin Kang seru Bu Nainai terkejut, ilmu silat Hualek Sin Kang adalah suatu ilmu silat sakti yang sudah ratusan tahun lenyap dari dunia persilatan. Ilmu itu bukan termasuk ilmu susat, mengapa kau membutuhkan bantuan obat Bu Im tertawa getir? Tanpa sengaja si Yau teberhasil menemukan ilmu silat sakti tersebut pada 60 tahun berselang, sesudah kulatih ilmu tersebut selama 50 tahun tapi kenyataannya tidak berhasil mencapai apa yang kuharapkan, tingkatan yang paling tinggi masih jauh dari raihanku bakat merupakan faktor terpenting dalam melatih ilmu silat, bukan enci mengatai dirimu, kau bukan seorang yang berbakat untuk belajar silat, sebab itu harapanmu untuk berhasil terasa nihil, si Yau te cukup memahami titik kelemahanku ini, itulah sebabnya dengan mengorbankan waktu selama 2 tahun, aku berusaha untuk mencari bahan obat-obatan yang bisa membantuku untuk menambah tenaga, siapa tahu meski semua bahan obat-obatan telah siap. Lantaran aturan percampuran obat tersebut tidak benar, meski setelah obat itu kuminum, tenaga yang kuharapkan bisa tercapai juga seperti yang diharapkan, namun timbul pula suatu reaksi lain, yang mengakibatkan aku berubah menjadi begini rupa sekarang. A-A-A-I, semuanya sudah digariskan oleh takdir, manusia memang tak dapat merubahnya dengan paksa, kau, tekat si Yau te untuk melawan takdir, bukankah bakal berhasil bila tindakan yang terakhir ini pun bisa kucapai? Asal enci mau membantu si Yau te, miscaya aku dapat melawan takdir, tukas Bu Im cepat. Bu Nainai segera menggelengkan kepala. Adi Im, harap kau jangan memaksa enci untuk mengatakan tidak katanya. Bu Im nampak amat sedih sekali. Cici, bila, belum habis dia berkata, mendadak hawa sakti di atas telaga itu telah punah dan lenyap. Tapi sayang dia sedang memecahkan perhatiannya untuk berbicara, sehingga ketika dia melakukan tindakan, sudah banyak waktu yang hilang, baru saja setengah badan lewat setengah badan yang lain telah terhisap kembali oleh hawa sakti telaga tersebut. Betul ia sudah mengerahkan ilmu haweleksinkangnya, toh tiada yang diperoleh. Terpaksa dia harus menarik diri untuk mundur dan nyatanya sewaktu mundur, ia sama sekali tidak menjumpai kesulitan apa-apa. Berbeda dengan Ciu Tintin, dia dapat memanfaatkan waktu tersebut secara tepat, begitu hawa pelindung telaga punah, dengan jurusan Hong Tian Chi, burung Hong pentang sayap, dia melayang ke udara, kemudian dengan gerakan tiang Hong Sip Sui, pelangi panjang menghisap air, dia hisap buah tiang Kim Ko itu ke tangannya lalu dengan cekatan melayang turun tepat di samping badan Bu Nainai. Rupanya apa yang dibicarakan Bu Nainai dengan Bu Im tadi telah didengar semua oleh Ciu Tintin, maka dia lantas mengambil keputusan di dalam hatinya, dengan memandang di atas wajah Bu Nainai, dia bertekad hendak menghadiahkan buah tiang Kim Ko tersebut untuk Bu Im. Sudah barang tentu dia pun cukup tahu akan tabiat Bu Nainai, apa yang telah diucapkan selamanya tak pernah dirubah. Bila secara terang-terangan buah tiang Kim Ko itu disodorkan kepada Bu Im, miscaya Bu Nainai tak akan terima, selain itu hal ini pun menunjukkan seakan-akan dia tidak berniat sungguh-sungguh untuk menghadiahkan kepada orang. Maka, munculkah satu ingatan dalam benaknya? Sewaktu tubuhnya melayang turun ke atas tanah tadi, seperti sengaja tak sengaja dia timpuk buah tiang Kim Ko tersebut ke arah mulut Bu Im, kemudian baru berkata, Bu Ampua bersedia menghadiahkan buah tiang Kim Ko tersebut untuk menghormati Bu Lau Ciam Pua. Buah tiang Kim Ko tersebut dengan merubah diri menjadi sekilas cahaya hijau langsung meluncur ke mulut Bu Im. Bu Nainai yang menyaksikan peristiwa itu, menjadi panik, sepasang tangannya segera mencakar sekenanya ke depan, dua gulung tenaga murni segera meluncur ke depan siap menghisap kembali buah tiang Kim Ko itu. Berbicara soal tenaga dalam yang dipunyai Bu Nainai, semestinya bukan suatu pekerjaan yang sukar untuk menghisap kembali buah mana, siapa tahu Cio Tintin telah menduga sampai ke situ, diam-diam ia telah seratakan tenaganya sebesar 10 bagian lebih. Dengan demikian, kecuali tenaga dalam yang dilancarkan Bu Nainai satu kali lipat lebih besar dari tenaga yang dipancarkan Cio Tintin, kalau tidak, jangan harap dia mampu menghisap balik buah tiang Kim Ko tersebut. Di dalam kenyataan, tenaga dalam yang dimiliki Cio Tintin sekarang telah mencapai tingkatan yang luar biasa, apalagi akibat pengaruh obat mustajab yang sudah banyak dimakannya, membuat kekuatannya tidak kalah dengan kemampuan Bu Nainai. Oleh sebab itu, terlihatlah buah tiang Kim Ko tersebut dengan membawa desingan angin lirih langsung masuk ke mulut Bu Nainai dan lenyap tak berbekas. Dengan hati mendongkol, Bu Nainai langsung mendamperat, adik Im, sini telah menghadiahkan buah tiang Kim Ko tersebut kepada Nona Ciu, kau tak boleh menelannya, hayo cepat muntahkan kembali, dengan gelisahnya dia seperti tak berpikir, benda yang sudah masuk ke mulut orang lain apakah mau dimakan lagi oleh Cio Tintin. Bu Nainai cepat Cio Tintin berseru, kau anggap aku sudah makan buah bekas mulut orang lain Bu Nainai tertegun, lalu sambil mendepak-depakan kakinya berulang kali, ia menjerit, kau, kau, betul-betul mengemaskan ia, apalagi yang dapat ia ucapkan. Bu Im gembira setengah mati, sambil tertawa ia lantas berseru, buah tiang Kim Ko mencair begitu bertemu dengan air liur, sekalipun Xiao tak ingin muntahkan keluar juga tak mungkin bisa terjadi, ia membalikan badannya dan segera menjurah kepada Ciu Tintin, katanya lebih jauh, Nona Ciu, kau berbudi luhur dan berjiwa pendekar, budi yang amat besar ini tak akan Bu Im melupakan untuk selamanya, harap Nona suka menerima hormatku, orang persilatan tak pernah menyatakan rasa terima kasihnya dengan mulut, sekalipun demikian, dalam hati kecil mereka selalu akan mencatat Bu dikebaikan itu untuk dibalas kemudian hari. Oleh karena hubungannya dengan Bu Nainai, tentu saja Ciu Tintin enggan menerima penghormatan Bu Im, buru-buru dia menyingkir ke samping, lalu sambil tertawa dan menggoyangkan tangannya berulang kali katanya, Bu Lo Ciam Pual, harap kau jangan begitu, Tintin tak berani menerima penghormatanmu itu. Karena nasi telah menjadi bubur, marah pun tak ada gunanya, maka dengan met mendelik Bu Nainai lantas berkata, Bu Im, kau harus menyatakan dulu janjimu, ha-ah, 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 tepat sekali ucapan dari Cici Bu Im tertawa nyaring. Dia lantas berpaling ke arah Ciu Tintin sambil ujarnya, Nona Ciu, apakah kau berminat untuk mempelajari ilmu sakti Hwalexin Kang Ciu Tintin tahu kalau tawaran dari Bu Im ini muncul dari hati yang tulus, maka buru-buru dia memberi hormat seraya menjawab, terima kasih banyak aptas maksud baik Bu Lo Ciam Pual, terima kasih apa, tukas Bu Nainai, ilmu sakti Hwalexin Kang mana bisa dibandingkan dengan hatimu yang tulus dan mulia itu. Walaupun ia berkata demikian, toh pesannya juga kepada Bu Im. Cepat cari suatu tempat yang terpencil dan wariskan simhoat tenaga dalam dari ilmu Hwalexin Kang tersebut kepada Nona Ciu, tak usah mencari tempat lain lagi, di sini pun cukup baik, kalau begitu aku akan berangkat selangkah lebih duluan, adik Im, kau harus baik-baik terhadap Nona Ciu, kau pun mesti menyampaikan rasa terima kasihmu kepada Sim Ji Sini, aku akan menunggu kalian di kuil Sam Sin An. Selesai berkata dia lantas membalikan badannya siap pergi meninggalkan tempat itu. Cici, jangan pergi dulu, Bu Im segera berseru, kini jalan pikiran Xiaote pun telah terbuka, Xiaote tak ingin memenangkan Cici lagi, apa salahnya kalau Cici pun ikut mendengarkan penjelasanku tentang kehebatan ilmu Hwalexin Kang Bu Im bisa berjiwa besar seperti ini, tentu saja kejadian mana membuat Bu Nainai Yaa Girang Yaa menyesal. Menyesal karena dia memang merasa tak puas atas kehebatan ilmu Hwalexin Kang, terutama dua kali serangannya yang gagal melukai Bu Im tadi. Bagaimanapun juga hal mana membuatnya tak puas, maka rasa ingin menang masih membara di dalam dadanya. Siapa tahu Bu Im bisa menyesal kesalahannya lebih dulu, bagaimana mungkin hatinya tidak menyesal. Ia Girang karena adiknya mempunyai kebesaran jiwa yang mengagumkan itu berarti keluarga Bu akan muncul kembali sebagai manusia yang berjiwa ksatria. Dalam Girang dan menyesalnya Bu Nainai Jadiriku sendiri untuk turut mempelajari ilmu Hwalexin Kang, maka dia tak merubah tujuannya dengan tetap meneruskan gerakan tubuhnya melayang pergi dari tempat itu. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali Bu Im menghela nafas panjang, terpaksa ia membiarkan encinya pergi. Kemudian dia pun mulai mewariskan simhoat dari ilmu Hwalexin Kang tersebut kepada Ciu Tintin dengan ilmu menyampaikan suara. Bu Im memang cukup waspada, terutama sebagai jagoan kawakan dari dunia persilatan, untuk menghindari segala hal yang tak diinginkan dia putuskan untuk memberi pelajaran dengan ilmu menyampaikan suara. Sebagai mana dia sendiri sewaktu bersembunyi di balik bukit sambil menyadap pembicaraan antara Bu Nainai dengan Ciu Tintin tadi, dia tak ingin ada orang turut menyadap pula pelajaran silatnya. Tatkala simhoat ilmu Hwalexin Kang telah selesai diwariskan kepada Ciu Tintin, Bu Im melantas berkata, setan cilik takut bertemu dengan Pousat, Aku pun tak akan pergi ke kuil Sam Sim An lagi, bila ada jodoh kita berjumpa lagi lain waktu, terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini, tidak menanti bagaimanakah pernyataan dari Ciu Tintin, dia lantas berjumpa litan dan turun dari bukit itu. Ciu Tintin menghela nafas panjang, dia pun segera mengerahkan tenaga dalamnya untuk kabur kembali ke kuil Sam Sim An. Belum lagi mencapai kuil tersebut, dari kejauhan ia sudah mendengar suara makian Bu Nainai serta suara pukulan yang menderu-deru. Heran, siapa yang begitu bernyali berani datang mencari gara-gara di sini? Padahal suhu ada dalam kuil demikian Ciu Tintin berpikir. Dia segera mempercepat larinya seperti anak panah yang lepas dari busur, dengan cepat tubuhnya melesat ke depan kuil. Akan tetapi setelah diketahuinya orang yang sedang bertarung melawan Bu Nainai adalah Tieng KHI, dengan cepat teriaknya lagi, Nainai, hentikan seranganmu, adik eng adalah orang sendiri. Dia tidak menyuruh adik engnya yang menghentikan serangan, melainkan minta kepada Bu Nainai yang hentikan serangan lebih dulu, dalam anggapannya hal itu merupakan suatu yang wajar. Sebab walaupun ia menaruh rasa cinta kepada Tieng KHI, tapi berhubung sikap Tieng KHI, hal ini membuatnya enggan untuk menegur pemuda tersebut dalam perjumpaan tersebut, serta merta dia pun meminta kepada Bu Nainai untuk menghentikan serangannya lebih dulu. Padahal Bu Nainai sudah merasa tak berhasil menangkan Tieng KHI, maka ketika didengarnya Tiu Tintin hanya menyuruh dia seorang yang menghentikan serangan, dianggapnya Tiu Tintin hanya memikirkan adik engnya dan melupakan Bu Nainai. Akibat dari semuanya itu, bukan saja serangannya tidak dihentikan, malahan dia melancarkan serangan dengan sepenuh tenaga dan lebih gencar lagi. Bersamaan itu pula dia berseru sambil tertawa, Bocah keparat ini padahal kekatnya bukan manusia baik-baik, sudah tahu kalau penghuni kuil semuanya perempuan, dia masih bersikeras hendak menyerbu masuk ke dalam kuil, coba bayangkan saja apakah dia pantas untuk dihajar atau tidak sudah jelas. Dia tahu kalau Tieng KHI adalah kekasih Tiu Tintin, tapi lagaknya masih tetap seolah-olah tidak tahu. Hal ini membuat Tiu Tintin menjadi amat jengah dan rikuh untuk buka suara. Terpaksa sorot matanya yang jelis saja dialihkan ke wajah Tieng KHI. Tenaga dalam yang dimiliki Tieng KHI sekarang sudah bukan tandingan dari Bu Nainai lagi, tapi berhubung dia berniat memohon bantuan orang, maka pemuda itu sungkan untuk menggunakan kekerasan yang kelewat batas. Dalam pertarungan yang berlangsung, dia lebih mementingkan melindungi keselamatan sendiri daripada merebut kemenangan, dengan demikian Gunainai tak sampai dikalahkan. Kemunculan Tiu Tintin secara mendadak itu sama sekali di luar dugaannya, karena di masa lalu hubungan mereka pernah dilewati dalam suasana tak enak, sehingga membuat hatinya menyesal, maka dia pun merasa canggung untuk menegur Tiu Tintin lebih dulu. Dia khawatir bila gadis itu tak sudi menggubriskan dirinya sehingga membuatnya mendapat malu. Tapi kemudian, ketika dilihatnya Tiu Tintin berpaling dan memandang ke arahnya dengan sikap seakan-akan ada perkataan tapi sukar diutarakan, dia menjadi tak tahan lagi, dengan cepat tubuhnya melompat mundur ke belakang kemudian memanggil, Enci Tintin, dalam keadaan demikian, Bu Nainai tak dapat melanjutkan serangannya lagi, terpaksa dia mengundurkan diri pula ke samping. Sambil marah-marah, Tiu Tintin memandang sekejap wajah Tieng Khi lalu menghela nafas sedih katanya, Adik Eng, apakah ayahmu yang memberitahukan kepadamu bahwa aku berada di bukit bugisan? Tiu Tintin mengira Tieng Khi datang ke sana untuk mencarinya, maka diajukannya pertanyaan tersebut. Sudah barang tentu Tieng Khi dapat memahami pula apa yang dimaksudkan, namun dalam kenyataan dia sama sekali tak tahu kalau Tiu Tintin sedang belajar silat di situ. Dia datang ke bukit bugisan karena ingin mendapatkan si Toan Kim Hong yang langka itu. Oleh karena itu, dia sudah menaruh perasaan menyesal terhadap Tiu Tintin, saat inipun dia tak ingin berbohong, maka sahutnya dengan kening berkerut, Enci Tintin, terus terang Siawte katakan Siawte kemari karena ingin meminta si Toan Kim Hong, dalam kecewanya, sempat terlintas rasa heran di atas wajah Tiu Tintin, segera tanyanya, Adik Eng, demi siapakah kau telah melakukan perjalanan sejauh ini demi keselamatan Pek Leng Sian Chu Adik Leng serta pembenci Raja Akhirat Kuik Keng Tian, Siawte datang kemari untuk memohon si Toan Kim Hong dari sini, mendengar kalau Tieng Kahi bersusah payah di Demi Pek Leng Sian Chu So Bewe Leng, Tiu Tintin segera merasakan hatinya amat perih, sepasang matanya kontan terasa panas. Hampir saja air matanya jatuh bercucuran. Buru-buru dia melengos ke samping dan berusaha menenangkan hatinya yang bergolak. Tieng Kahi sendiri pun merasakan hatinya bergetar keras, dia turut merasa amat sedih, tapi dewasa ini dia tak dapat mengutarakan isi hatinya maka sambil membusungkan dada dan mengeraskan hati katanya, Siawte ingin sekali berjumpa dengan Simjilo Chiam Puan, apakah Enci Tin bersedia untuk membawaku menghadap? Yee-aa, Enci memang sudah sepantasnya melaporkan kunjunganmu itu, harap adik Eng tunggu sebentar, aku segera kembali, sahut Ciu Tintin cepat meski hatinya amat pedih. Dia lantas membalikan badan dan melayang masuk ke dalam kuil. Mendadak Bu Nainaya berseru, sini sudah pergi berpesiar, bukankah tadi orang tua masih berada di situ bantah si gadis? Bu Nainaya melirik sekejap ke arah Tieng Kahi lalu sahutnya, tadi adalah tadi, Sim Toh tak tahu kalau bocah keparat ini akan datang kemari, ia selalu menyebut dengan nama bocah keparat, dari sini dapat diketahui bahwa amarahnya belum pudar. Mendadak Ciu Tintin teringat kalau suhunya pernah berkata hendak memberi nasihat kepada Tieng Kahi, tanpa terasa serunya dengan gelisah, dia orang tua mengatakan kapan baru kembali sewaktu Tieng Kahi mendengar bahwa Sim Ji sini tak ada di kuil, dia pun nampak sangat gelisah, serunya pula, aduh selaka, kalau aku datang sedetik lebih awal, bukankah akan ku jumpai dia orang tua? Wah, sekarang bagaimana baiknya? Bagaimana baiknya? Bu Nainaya sama sekali tidak memandang Tieng Kahi, bahkan melirik pun tidak, hanya ujarnya kepada Ciu Tintin, sini telah meninggalkan pesan tadi, kau diperintah untuk duduk semadi selama sehari penuh untuk melatih ilmu Sinkang yang baru dipelajari, mulai sekarang dilarang berbicara dengan siapapun, aha, aku rasa suhu tak akan memberikan perintahnya seketat ini, Nainai, izinkanlah Tintin berbicara lebih banyak dengan adik eng, boleh bukan? Sini menitahkan kepada Nainai untuk mengawasi dirimu secara ketat, sekalipun Nainai yang melarangmu untuk berbicara lagi dengan bocah keparat ini, apakah kau berani membangkang kata Bu Nainai dengan suara dingin? Ciu Tintin segera menghela napas panjang, setelah memandang sekejap ke arah TNKHI, terpaksa dia berjalan masuk ke dalam kuil. Sekali lagi Bu Nainai memandang sekejap ke arah TNKHI, kemudian dia pun ikut masuk ke dalam kuil dan, belam pintu gerbang dibantingnya keras-keras. Sewaktu Ciu Tintin IIN akan berlalu tadi, beberapa kali TNKHI hendak memanggilnya untuk mencari tahu kabar tentang si Toan Kim Kong, akan tetapi sikap Bu Nainai yang dengis dan galak itu, ucapan yang sudah sampai di ujung bibir segera ditelannya kembali. Kini sini tak ada di rumah, kalau mereka pun dilepaskan begitu saja, kemana kita harus mencari si Toan Kim Kong tersebut? Demikian ia berpikir. Bodoh setelah mendamperat diri sendiri, dia segera melayang ke depan pintu kuil dan siap mendorongnya. Siapa tahu belum sempat dia mendorong pintu itu, pintu kuil telah membuka dengan sendirinya, kemudian muncullah kepala Bu Nainai dari balik ruangan. Dengan mata melotot besar, nenek itu kembali mendamperat, Hei, katanya saja kau adalah seorang ciang bunjin, mengapa begitu tak tahu adat? Kau tahu tidak kalau tempat ini adalah sebuah kuil Nikou? HMM, masih muda, sudah tak tahu adat, bagaimana jadinya setelah dewasa nanti kontan TNKHI merasakan mukanya menjadi panas karena jengah, darah panas tersirap di atas benaknya, tanpa mempedulikan keadaan luka dari Sobewe Eleng dan Kuik Kengtian, dia membalikan badan dan beranjak pergi dari situ. Belaam, pintu gerbang di belakang tubuhnya kembali dibanting keras-keras. Suara yang keras itu mendadak menyadarkan kembali anak muda itu, dia jadi menyesal dengan sikapnya sendiri yang begitu mudah terpengaruh emosi, coba kalau dirinya merengek dengan kata halus, siapa tahu si nenek yang menjemukan itu akan berubah pikiran. Berpikir demikian, dia lantas berjalan balik lagi dan siap mengetuk pintu kuil. Sekarang dia sudah tahu, sekalipun dia harus merengek kepada orang lain demi kepentingan orang, hal mana sama sekali tak akan mempengaruhi nama baik serta wibawanya, malah sebaliknya bila sampai mencelakai jiwa orang, keadaan seperti itulah yang baru pantas disesalkan. Maka dia berjalan kembali lagi ke depan pintu kuil, kemudian sambil mengerahkan tenaga serunya kemudian, TNKHI berbuat demikian bukan demi kepentingan sendiri, harap lociampuwa suka berbuat kebajikan dengan menghadiahkan sedikit si Toan Kim Hong kepada Boampuwa. Benda itu, Boampuwa butuhkan untuk mengobati dua orang korban dari Huan Im Sinang, suasana amat pening, dari dalam kuil Sam Siman sama sekali tak terdengar sedikit suara pun. Dengan tenang TNKHI menunggu beberapa saat lamanya, ketika belum ada juga jawaban yang bergema, kemarahannya segera berkobar, teriaknya kemudian, baiklah, bila kalian enggan menerima permintaan Boampuwa ini, terpaksa TNKHI akan menggunakan kekerasan sepasang telapak. tangannya segera dirangkap menjadi satu kemudian, hawa sakti siantian Bu Hek Jigi Chin Hinya dihimpun sebesar tiga bagian. Tatkala pukulan tersebut hampir dilontarkan ke depan, tiba-tiba ia mendengar suara Ciu Tintin bergema di sisi telinganya, adik T, di atas kata sabar adalah sebilah golok, akibat dari kecerobohan hanya akan merugikan orang lain, juga akan merugikan diri sendiri, aku. Belum habis ucapa tersebut diutarakan mendadak perkataan itu terhenti sampai di tengah jalan, jelas perbuatan si Nona telah ketahuan.